Di tepi danau Thun, di mana matahari terbit dan mewarnai dinding pegunungan di seberang danau. Kududuk di tepi, menikmati suasana yang tenang, sejuk, dan memanjakan mata. Pagi ini, aku akan hiking di salah satu danau terindah di Switzerland. Tapi, kali ini aku nggak sendiri, ditemani oleh seorang teman lama dan teman baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar dari Switzerland? Halo! Hari ini kita agendanya mau hiking, tepatnya di Oceanensee. Oceanensee itu adalah salah satu lake paling indah di Switzerland. Kata website-nya, semuanya ngakunya gitu. Nah, hari ini kita temanya itu hiking dari Oceanensee naik ke atas bukit yang di atas. Pokoknya, gunung nggak ya? Gunung di atas. Terus kita bisa melihat pemandangan lake-nya itu dari atas. Hari ini, gue jalan sama Adi dan ada... Asad. Asad, teman baru nih. Asad. Halo. Dada sama istrinya. Halo sayang. Oke, kalau kita kita lihat keseruan hari ini. Yuh, bye! Cuaca hari ini cukup di luar dugaan kami. Turun salju lembat di malam hari, di mana seharusnya sekarang sudah memasuki musim panas. Duh, gimana ya pendakian hari ini? Pastinya jalurnya ditutupi oleh salju. Setelah sedikit diskusi, kami memutuskan untuk lanjut. Nggak ada salahnya dong mencoba hiking di atas salju sambil menikmati suasana yang berbeda. Oke, sekarang kita sudah sampai di atas setelah tadi naik gondola, cable car. Seperti yang kita kewartiran sebelumnya, bahwa di atas mungkin cuacanya bakal sedikit bermasalah. Ternyata benar, masih ada salju. Well, sebenarnya bukan masih ada salju, tapi kita sudah cek ya di website ya. Jadi saljunya itu sebenarnya nggak ada, tapi ternyata tadi malam itu turun salju. Hopefully, mudah-mudahan nanti tengah hari saljunya sudah pada cair, terus fog-nya cabut, pergi. Kita bisa melihat oceanicnya dari atas itu, pemandangan terbaiknya di situ nanti. Suatu hari kalian akan mengerti, pada umurnya kalian akan membicarakan jenis-jenis penyakit, kayak jantung, stroke, diabetes. Ah, benar-benar... Kenikmatan yang hakiki ya. Makan mie, hangat, ada telurnya. Makan bertiga, sambil mendengarkan aliran air. Kita tuh makan benar-benar di tengah-tengah sungai. Aliran gletser. Iya, kalau ada runtuhan batu dari atas, ya di situlah mungkin dipanggilnya. Tuh, indomie guys. Enak. Wah, hangat. Dingin-dingin makan yang hangat. Jangan lupa, sampah ini dibawa. Iya, sampah jangan lupa dibawa turun. Pendakian pun dilanjutkan, dan perlahan tingkat kesulitan bertambah. Tepat seperti yang semula diperkirakan, permukaan jalur mulai ditutupi oleh salju, dan kabut putih dan tebal pun menyelimuti pandangan di depan mata. Nah, sekarang kita akan melewati wilayah yang ada air terjunnya. Jadi kita harus bypass air terjunnya. Mungkin bakal basah, atau juga... Tuh. Ini ceritanya. Di depan tadi ada... Avalanche. Ada Avalanche. Terus nggak hanya Avalanche, ada batu gede segede gini. Tung, 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 tung. Batu anjir segede gini. Terus kita kata Adi kan, suara apa ya? Suara apa kok? Area kesini. Area kesini, tungguin dulu bentar. Kok bergetar ya tanah ya? Bergetar. Terus kita geser dikit, gue udah ngeliat di atas itu ada kayak... Dum, dum, dum. Kita lari. Udah batu gede. Jatuh di sebelah situ. Nah, sekarang... Pilihannya antara lanjut terus, beberapa ratus meter ke depan, terus udah jalur turun ke bawah, atau kita balik lagi, tapi nggak ada jaminan di belakang bakal aman. Gitu. Jadi sekarang, gue mau ngeliat kondisi track-nya. Apakah aman untuk dilalui? Ya. Ini wilayah longsornya nih. Kalau kalian lihat, ini ada longsor. Ini lawina. Terus ada batu gede masuk ke dalam situ jatuh. Segede gini. Coba ya gue lihat dulu ya. Ini suara... Gue ngeri deh kayak gini itu. Nggak kelihatan track-nya. Nggak kelihatan. Coba gue lihat dulu. Tunggu aja di sini. Sekarang, gue berani nyamperin karena nggak ada suara dangdung-dangdung. Kalau ada suara dangdung, gue kabur lagi ke sana. Oh iya ini kalau kalian lihat, sebelah sini nih, ada kayak cekung ke dalam. Ini habis kehantem sama... batu gede. Terus batunya jatuh ke bawah. Nggak ya, tunggu aja di sini. Gue yang ngetes. Sebenernya... Tidak apa-apa. Tapi... Gue nggak tahu di depan nanti... Apakah makin tebel atau... Cuman inilah puncaknya. Ntar gue mikir dulu. Kalau gue langsung ke wilayah sini. Hehehe... selamat menikmati 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 selamat menikmati